kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini kita akan coba bahas lagi nih ada update terbaru untuk aplikasi security ataupun game Turbo ada versi 6.2.8 teman-teman sebelumnya itu yang terbaru di versi 6.2.7 dan masih bug ya kita nggak bisa buat bila sisi dari game turban itu keluar malah crash ya ya malah force-close seperti itu teman-teman namun mudah-mudahan versi kali ini dia stabil dan bila sisi UI nya keluar Oke langsung saya disini kita coba update ya di sini saya akan coba di Poco X3 NFC dan juga di Poco F3 teman-teman ya ini MIUI 13 ini MIUI 12.5 seperti itu ya sebagai perwakilan layah MIUI 12.5 dan juga MIUI 13 kita kita akan coba tes kita update nah disini untuk ke di versi security yang di Poco X3 NFC di sini saya masih menggunakan versi 6.2.2 ya Nah ini dia yang game Turbo versi 5 teman-teman kemudian di sini juga sama di Poco F3 juga saya masih menggunakan yang versi 6.2.122 0525 1.2 dan ini juga game game Turbonya versi 5 teman-teman seperti yang bedan juga disini besaran penyimpanannya atau besaran dari eh data keamanan ini sekitar 104 MB ya Oke jadi semakin besar ya penyimpanannya gitu kan semakin bagus game Turbonya dia semakin besar juga penyimpanannya termasuk juga dan penggunaan RAM nya itu pasti semakin besar Oke langsung saja disini kita coba update teman-teman ya kita langsung update ke versi 6.2.8 mudah-mudahan udah bagus dan stabil ya kita juga nanti akan coba tes beberapa game ya seperti itu Oke langsung saja disini kita coba install ya disini saya sudah ada aplikasinya nah ini dia teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman ingin coba download saya akan simpan nanti linknya di deskripsi box Oke langsung saja disini kita coba install yang pertama kita coba install dulu di Poco X3 NFC teman-teman Oke kita install ini dari versi security 6.2.2 ya bisa atau tidak dia coba lihat Hai nah aplikasi terinstall dia bisa temen-temen dari versi 6.2.2 Oke ini kita selesai dulu dan selanjutnya kita disini kita coba install di Poco F3 teman-teman kita coba install di Poco F3 sini juga mudah-mudahan lancar tanpa ada kendala ya kita langsung saja install ingin meng-update aplikasi ini langsung saja kita update kita coba lihat teman-teman nah ini dia aplikasi terinstall kita selesai dulu ya kemudian kita disini back kita lihat ke bagian pengaturan kemudian ke bagian baterai dan disini kita coba lihat di bagian Poco X3 NFC ya coba lihat kemudian kita coba lihat di baterai dan performa ke baterai dia juga sama top cuman beda fontnya aja ini agak sedikit lebih tebal ini biasa aja teman-teman seperti itu aja ya bedanya Oke nah kita bahas dulu yang di Poco X3 NFC nah biasanya kalau update aplikasi security itu ada ada kaitannya juga dengan kotak alat video ya sebelum pindah ke MIUI 13 jadi di MIUI 12.5 itu kalau misalkan dia support nah dia bisa berubah menjadi smart toolbox teman-teman kita akan coba lihat di sini di bagian fitur spesial kemudian kita coba lihat di bagian kotak alat video nah dia masih tetap ya kotak alat video atau video toolbox teman-teman seperti ini ya video toolbox ya oke nah seperti ini ini jadi enggak ada berubah ya enggak berubah menjadi smart toolbox seperti itu kemudian game turbo nanti kita coba lihat seperti itu ya Nah sedangkan kalau misalkan di MIUI 13 dia itu sudah berubahkan menjadi bila CC ya Nah seperti ini seedbar seperti itu kalau sudah di MIUI 13 ya Nah kemudian juga di sini kita coba lihat ya ada hal yang baru nih saya baru ngeh di sini ada asisten kamera depan coba lihat nah front camera assistant Wow front camera assistant kita coba lihat di sini di sini tadi ada enggak ya fitur spesial Oh enggak ada ya di sini enggak ada teman-teman ini game turbo kotak alat video jendela mengambang ruang kedua dan disini saya lupa teman-teman ini aslinya saya lupa apakah memang fitur asisten kamera depan ini ada sebelumnya atau enggak nih saya lupa teman-teman atau setelah kita coba update aplikasi security ini dia muncul asisten kamera depan boleh komen di kolom komentar ya saya lupa nih jujur di sini teman-teman kalau misalkan fitur ini sudah ada di pers di sebelumnya sebelum update ke aplikasi security ataupun ketika update ke MIUI 13 ini sudah ada berarti itu pas ketika update ke MIUI 13 yang saya lupa enggak cek teman-teman jadi komen di kolom komentar bagi teman-teman di sini pengguna Poco F3 saat ini yang masih belum update ke MIUI 13 apakah dia ada asisten kamera depan seperti ini atau tidak ya phone kamera asisten feel apa nih feel like brightness beauty for video call mantap ini ada fitur seperti ini ya untuk kamera depan ya asisten kamera depan seperti itu kemudian kalau nggak salah di Poco X3 Pro ya Poco X3 Pro itu MIUI 13 sebentar saya coba cek dulu teman-teman Oke di sini ada Poco X3 Pro kita coba lihat teman-teman di sini di bagian setting ya masuk setting kemudian kebagian fitur spesial Nah untuk di Poco X3 Pro dia masih belum ada asisten kamera depan teman-teman sepertinya di sini khusus untuk di Poco F3 saja ya di Poco X3 Pro dia enggak ada nih teman-teman seperti itu ya untuk fitur spesialnya antar asisten kamera ya Oke sip ya Nah seperti itu teman-teman langsung saja di sini ke hal yang paling pentingnya adalah di bagian aplikasi sekuritinya ya langsung aja kita masuk dulu ke aplikasi sekuritinya ini juga kita masuk dulu nah ya kemudian kita lihat di bagian pengaturan bahasa Inggris versinya sudah di versi 6.2.8 di Poco X3 NFC juga sama sudah di versi 6.2.8 Oke langsung saja di sini kita masuk ke dalam game Turbo nya ya kita coba lihat UI bila sisinya apakah dia masih bug atau tidak atau sudah menggunakan versi terbaru tapi sebelumnya di sini kita coba lihat dulu ukurannya ya info aplikasi nah storage atau ukuran dari aplikasi sekuritinya itu sekitar 72 mb-an ya kalau tadi versi 6.2.2 yang game Turbo versi 5 itu dia sampai ke 104 MB dan sekarang malah berkurang nah mudah-mudahan ini enggak jadi masalah teman-teman kita langsung saja di sini masuk ke dalam game Turbo nya Oke ini juga kita masuk ke dalam game Turbo nya Nah seperti ini Oke untuk di bagian kontrol sini custom teman-teman ataupun GPU setting dia masing-masing ada ya seperti itu di Poco SNFC juga ada di Poco F3 juga ada teman-teman seperti itu ya Oke di sini kita coba masuk dulu ke Mobile Legends aja ya Mobile Legends seperti ini ya langsung saja kita masuk ya kita mulai kita mulai seperti itu kita coba lihat di sini nah kita coba ya dulu aja nih bila sisinya UI bila sisinya keluar atau tidak kalau misalkan error ya berarti sama aja ya bugnya sama aja di versi-versi sebelumnya dari versi berapa tuh versi 6.2.4 kalau enggak salah sampai 6.2.7 tuh bug di HP saya teman-teman di di device saya bug dia nggak bisa keluar Nah kita langsung jadi sini buka ya kita geser dari pinggir ya dari kiri ini Oke enggak ada ada nggak sini coba tuh enggak keluar nah ya di Poco SNFC dia nggak keluar teman-teman tuh ini ada update ada update nih eh nanti aja lah Exit dulu kita coba ke game yang lainnya ke pubg ke pubg kita coba ini di Poco SNFC dia nggak keluar teman-teman untuk bila sisinya ya kita coba di sini ya di Poco F3 juga sama dia enggak keluar teman-teman untuk UI bila sisinya kita coba klik lagi nah ya tuh tuh nggak keluar ya nggak keluar teman-teman nah oke di sini kita akan coba delete data dan delete cache dulu ya untuk aplikasi security nya kita coba ya bisa atau tidak nih teman-teman coba di Poco SNFC dia keluar atau tidak di pubg nah itu dia teman-teman ya dia nggak keluar teman-teman tuh lihat nah digeser juga dia nggak bisa nggak ada tuh ya bila sisinya nggak keluar ini juga sama di Poco F7 nggak keluar oke langsung aja di sini kita keluar dulu keluar dulu teman-teman kita bersihkan semua recent aplikasi ya ini juga sama kita coba bersihkan dulu ya bersihkan semua dari recent aplikasinya ya seperti ini kemudian kita clear data dan clear case nya di bagian sini ya ya clear data clear case Oke ini juga sama kita coba clear data dan clear case nah kalau udah kita masuk lagi ke dalam security nya kita masuk ke dalam security nya dan disini kita masuk ke dalam game turbo nya teman-teman ya masuk ke dalam game Turbo nah posisinya seperti ini langsung dia oke dia kosong gamenya pasti ya karena Kak tadi kita coba delete data dan delete case dia akan otomatis ngedeteksi atau tidak nih kita tunggu Nah kalau misalkan nggak ada kita langsung saja tambahkan dulu di sini kita coba tambahkan game satu aja di sini teman-teman kita coba pubg ya tabek kemudian langsung saja kita lihat untuk pengaturannya pun dia akan langsung kereset customnya akan berubah seperti ini karena datanya tadi kita sudah delete ya seperti ini kita buat seperti ini aja dan kita coba masuk nah sekarang sekarang kita coba lihat di sini coba geser nah dia juga masih tetap sama teman-teman dia nggak bisa keluar untuk game Turbo UI bila sisinya dia nggak keluar sama tuh nggak keluar ya ini di Poco F3 dia nggak keluar jadi nggak recommended untuk aplikasi security versi ini ya kita coba lagi di sini teman-teman ini kita sudah coba delete ya tadi ya kita coba delete data delete case kemudian kita masuk lagi ke aplikasi security nya kemudian di sini kita langsung aja masuk ke dalam game Turbo nya dia otomatis langsung seperti ini ya nggak perlu ubah-ubah lagi ya Nah kita langsung saja tambahkan ya kemudian di sini kita kita tambahkan aja coba game ya di sini eh pubg mana pubg mobile nah ini kita coba tambahkan kita coba mulai dan kita coba di sini ya coba geser nah dia nggak keluar juga teman-teman dia nggak keluar ya ya nggak keluar sini tuh nggak keluar Oke saya penasaran masih penasaran di sini saya akan coba delete ya saya akan coba delete eh apa namanya plugin layanan sistemnya saya akan coba uninstall update ya teman-teman kita akan coba Oh ini kita buat dulu pintasan ya kita coba buat dulu pintasannya nah ini shortcutnya Nah kita udah buat pastinya ini udah ada ya Nah ini terpindahkan lagi ke tadi ke tempatnya ish nah sini ya oke nah ini sudah ada Nah di sini saya akan coba hapus ya atau uninstall update di aplikasi plugin layanan sistemnya teman-teman apakah dia nanti kalau kita hapus ke defaultnya dia akan berubah itu kan kita atau bisa gitu kita coba kelola aplikasi plugin layanan sistem disini saya coba tes di Poco X3 NFC teman-teman ya Hai pop mana plugin ya lagi nah lagi layanan sistem kita akan coba clear data dulu di sini clear data clear case kemudian an install update dan disini dia langsung ke versi bawaan di versi 9.11.0.2 dan disini kita akan coba langsung saja masuk ke dalam game turbo nya ya oke langsung saja masuk ke dalam game turbo nya nah pasti disini tampilannya jadi berubah nah jadi game space lagi karena tadi kita sudah hapus untuk plugin layanan sistemnya atau uninstall update nah disini langsung saja kita coba mulai ya permainannya apakah dia keluar teman-teman seperti itu untuk UI dari bila sisinya kita coba geser Hai nah dia juga sama ya kita coba hapus plugin layanan sistem dan ternyata UI plugin eh sorry UI game turbo bila sisinya tetap tidak keluar harusnya ini kalau misalkan game turbo nya memang ada masalah di plugin layanan sistem ya harusnya bisa tapi ini berarti game turbo nya masih bug ya jadi enggak worth it untuk dibati room Indonesia ataupun di room global ya ini masih error teman-teman seperti itu ya jadi ya seperti inilah teman-teman ya penjelasannya mudah-mudahan jelas nih teman-teman sekaligus kita coba cari solusi tetapi tetap enggak bisa teman-teman enggak bisa keluar seperti itu ya Oke jadi itu saja mungkin teman-teman ya review game turbo versi 6.2.8 yang terbaru bagi teman-teman yang penasaran dan ingin coba di device-nya langsung saja nanti downloadingnya saya simpan di deskripsi box teman-teman ya karena ya di setiap device itu beda responnya jadi untuk game turbo atau aplikasi security ini perlu dicoba sekali lagi perlu dicoba teman-teman Oke itu saja ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimpan